Oke, kita ulti dulu disini Oke, bisa kak kita kill Aduh, hampir mati tuh Uh, mantap, kita kill ya coy Oke, kita serang blue buffnya Ya, kenapa Kimi gak disini ya? Kenapa Kimi gak disini? Oke, kita sisakan, kita sisakan Iya Jangan dilawan ya, kalau pake Chang'e ya Oke, kita clearin dulu Ya Oke, ulti dulu ya Nah, kayak gini Yeay Nah, kayak gitu kan bikin slow banget tuh ya Dan Halo, halo, halo Jumpa lagi dengan Desta Lost Saya kali ini Desta Main Hero Bocil Magi lagi Tapi dengan yang berbeda ya Namanya adalah Chang'e Atau artinya adalah bulan Di bahasa Mandarin Ya, kita Seperti biasa ambil skill 2 dulu Karena skill 2 ini adalah Skill utamanya si Chang'e ya Selain dia memberikan movement speed Dia ngasih shield Kemudian attack dan skillnya Ini akan digandakan Misalkan basic attack dia akan jadi 3 Ada tambahannya Kalian lihat kayak spirit-spirit hijau itu yang di sekitar badan-badannya itu Nah, itu tambahannya Kayak gitu, lihat tuh Ada 1 physical attack dan 2 magic damage Kalian lihat ya Yang 46 warna ungu itu berarti magic damage Berarti ada 96 magic damage-nya Oke, nah Kimi ini termasuk yang nyebelin ya Ya, walaupun dia tipis banget sebagai MM Cuma untuk yang hero-hero semacam kayak fighter itu Aduh Hero fighter mau ngejar dia tuh susah Karena skill 1-nya Apalagi nanti kalau X-Queen One udah jadi ya Skill 1-nya tuh slow banget gitu jadi kalau Kimi itu memang kalian bisa build pakai apa namanya skill ataupun tanpa skill jadi kalau misalkan tanpa skill nanti buildnya build critical ya gitu kalau dulu ya kalau dulu itu tanpa skill 1 damage-nya adalah fisikal tapi kalau sekarang kayak magic damage ya oke untung ada si Natalia kesini ya mantap rom sampai kesini dia Oke ada siapa ini Aduh Kimi lagi ini nyebeling tuh 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 kalau kesalah terakhir desta main Kimi itu tanpa skill 1 dia itu itu sudah magic damage kalau dulu di awal-awal ini sih fisikal tech 2 kan susah dikejarnya kalau apalagi kalau udah pakai skill satunya eh mantap ini sideline kita pada aktif ke tengah semua ya mulai Natalia lapu-lapu aktif banget ketengahnya ini termasuk tim yang bagus ini Oke gitu nah kalau Kimi ya ya kita cerita sedikit tentang gini kalau kalian build fisikal nanti ada beberapa yang ketika skill 1 dipakai dia nggak keluar contoh gini kalau kalian pakai emblem mm ya emblem mm yang dia kalau serangan basic attack memberikan efek slow atau kemudian yang bisa memberikan kalian heal HP dan menambah movement speed nah itu baru tidak tidak kepakai kalau kalian pakai skill 1 tapi kalau kalian pakai skill apa basic ketek yang biasa baru dia kepakai gitu terus kemudian kayak Es Queen won es Queen won cuma kepakai kalau kalian Oke kita ulti dulu di sini Oke bisa kita kill aduh hampir mati tuh tuh mantap kita keceh Hai eh jadi kak semoga Es Queen won glowing won nah dulu 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 eh Ayo kill-kill coy enggak mati aduh itu ya efeknya dari skill 2 nya kita kalau enggak nyala tuh jadi enggak kerasa serangan ya jadi kalau kalian kini mau build magi misalkan kalian pakai item-item magi ya hanya ngefek ketika skill 1 nya nyala ya tapi kalau kalian enggak pakai skill 1 ya ya mau build fisikal enggak masalah toh juga anti-dimagen magic-dimage kalau enggak salah ya kalau enggak salah basic attack nya sekarang itu magic magic damage ya kalau dulu fisikal attack Ayo kita clear wave dulu pakai ulti Oh enggak enggak nanti dulu aja deh simpan dulu Hai Oke kita simpan untuk blue buff ya semoga kita dapat blue buff ini bisa enggak kita oke oke kita serang blue buff-nya ya kenapa Kimi nggak di sini ya kenapa Kimi nggak di sini oke kita sisakan kita sisakan Iya Oh dia nge-jungle dulu di bawah yang di bawahnya itu entab ya kita pakai ini Oke aduh nyebelin nah skill 2 nya itu selain dia skill 2 nya Kimi ya selain dia ngedess dia ngasih slow atau damage di jalurnya dan juga dia memberikan aduh kurang naik Hai dan dia juga memberikan apa energi jadi kalau misalkan kalian mau pakai skill 1 kan dia harus mempunyai energi dulu ya Nah itu bisa diisi dengan physical attack basic attack biasa ataupun skill 2 oke mantap dapat turtle kita kalau untuk status kita lumayan bagus ya kill 2 asus 2 nah itu yang timinya itu siang nyebelin oke aduh kurang nyamping ya quick run Roger is coming lucu banget tagline nya si Cang ini oke ini ada one-one ya oke ya kak apakah kill apakah kill mantap mantap oke kita clear ini dulu si nantangnya dimit jadi kita clearin aja biar aja bol toretnya ya lihat tuh magic damage-nya bisa untuk toret loh 225 plus 92 kali dua waduh 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 sorry sorry nanta sorry waduh rame mati mati matai 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 oh iya btw musuhnya nih cewek semua ini hero cewek semua iya iya waduh bener sih langkah yang paling tepat sih Ayo waduh pakai flikers segala ya waduh one-one jangan dilawan ya kalau pakai Chang'e ya oke kita clear dulu ya memang Chang'e ini enak banget kalau buat nyuri buff ya nyuri biasanya desa curi buff blue buff yang musuh sih karena tempatnya kan pinggir sungai ya nggak nggak begitu masuk terus dia sangat dibutuhkan oleh si Chang'e sendiri ya udah mulai dari mana reken cooldown ya jadi worth it lah oke ya gara-gara didorong kita gak dapat kill ya jenek kita clear ini Iya Iya mantap ya jadi kalau Chang'e ini memang tugasnya bukan untuk kill tapi paling enggak pada lapu-lapu udah udah jagain lu biar lansengnya keluar eh malah nggak keluar-keluar lansengnya akhirnya mati juga loh yes mantap yang dapat silap si yang dapat sih kufra ternyata waduh parah-parah oke nih waduh kenapa harus flikers sih kan jadi ketabrak biasanya ya nggak apa sih yang penting kill wih mantap lapu-lapunya masuk ngekill terus keluar dalam kondisi utuh wih mantap yoy yuk natanya tinggal sekali gitu oke kita clear Lordnya dulu ya Chang'e tuh memang fungsinya bukan untuk kill ya nggak kayak hero-hero kayak Kagura selena atau apa yang dia spesialis skill gitu kan spesialis ke target Chang'e tuh fungsinya bisa clear wave bisa curi buff curi turtle curi Lord ya untuk damage-damage gede gitu dan kalau password itu ganggu banget dari slownya itu jadi musing nggak bisa apa-apa nah kayak gini oke nah kayak gitu kan bikin slow banget ya dan damage-nya juga kalau nggak bisa menghindar lumayan sakit sih tapi kalau kalian pakai Chang'e jangan berharap untuk kill ya kill tuh bonus oke oke nggak masalah oke Lord kita udah dateng ya udah sampai tengah semoga ini bisa end langsung kita clear dulu ini blue buff mantap ya ya kita jaga jarak jangan sampai kena skill 2 nya guinover ya oke kita ulti disini iya iya ayo Matilda nya nggak mati coy mantap matai dunox nya masalahnya nggak ada yang inisiator ya inisiator Matilda cuma Matilda itu bagusnya buat culik-culik sih kalau untuk uwar kurang culik-culik sama ini apa namanya untuk culik-culik sama untuk apa ya bantu temennya misalkan temennya baru ke jebak kemudian nggak bisa lari atau nggak punya skill dash pakai skill 2 nya gitu mantap matai aduh jadi nggak bisa ngekill lunox tadi oke oke nggak masalah ya cooldown nya itu cepet apalagi kita udah dapet sepatu cooldown ya kemudian apa enchanted talisman cooldown nya jadi lebih kenceng ya sama blue buff jadi buang-buang aja ulti nya kalau nggak berapa detek kan nah terus aktifin lagi skill 2 nya deh oke oke skill 2 eh skill ulti kita udah siap lagi pakai lagi ya hmm eh itu kok nggak mati nice hahaha terimakasih yang udah nonton sampai selesai ya jangan lupa subscribe like, komen, dan share ke temen kalian sampai jumpa di video desa selanjutnya bye-bye bye-bye Terima kasih telah menonton!